Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul rendangan kita adalah Memerintah dalam hidup Anda ditakdirkan untuk Memerintah dalam hidup Anda dipanggil Allah untuk sukses Untuk menikmati berkat, menikmati Kesehatan, dan menikmati Kehidupan berkemenangan Bukan keinginan Allah agar Anda Hidup penuh kekalahan, kemiskinan Dan kegagalan Allah memanggilmu untuk menjadi Kepala, bukan ekor Artinya jika Anda seorang pengusaha Allah ingin Anda memiliki Bisnis yang berkembang Jika Anda seorang ibu rumah tangga Anda diurapi untuk membesarkan Anak-anak yang luar biasa Di dalam Tuhan, jika Anda seorang pelajar Tuhan ingin Anda Unggul dalam pelajaran, dan jika Anda Mempercaya Tuhan untuk Karir baru, dia tidak Hanya ingin Anda memiliki Pekerjaan, dia ingin Anda memiliki posisi yang Berpengaruh, sehingga Anda Dapat menjadi berkat dan Aset bagi organisasi Anda Saat Anda Memerintah dalam hidup Anda berkuasa atas dosa Berkuasa atas kuasa gelap Berkuasa atas depresi Atas kekurangan Atas kutukan, dan atas setiap penyakit Bahkan Anda berkuasa atas Iblis, dan semua pengikutnya Kuasa untuk memerintah Tidak tergantung pada keluarga Anda Pendidikan Anda, penampilan Anda Atau berapa banyak uang yang Anda miliki Di bank Kuasa untuk memerintah Sepenuhnya, didasarkan Pada Yesus Paulus berkata Yang telah menerima Kelimpuhan kasih karunia Dan anugerah kebenaran Akan hidup, dan berkuasa Atau memerintah oleh Karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Roma 5 ayat 17 Jika hidup Anda penuh kekalahan Dikalahkan dosa Oleh rasa bersalah Penghukuman Penyakit Kecemasan Krisis finansial Dan hubungan yang hancur Maka Anda tidak hidup Seperti yang Tuhan Kendaki Berdasarkan orientasi Firman Allah Anda ditadirkan Untuk memerintah dalam hidup Untuk berkuasa Atas semua tantangan Dan keadaan Anda Anda dipanggil Untuk berada Di atas masalah Anda Dan tidak tenggelam Oleh masalah Anda Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih